Viu, saatnya menyempurnakan kristal hati iblis ini. Ye Chen Feng telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengatur pernapasannya, akhirnya menyesuaikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Dia siap untuk memurnikan kristal hati iblis yang mengandung darah misterius ini. Hem, kristal hati iblis ini tidak memiliki energi iblis. Ketika Ye Chen Feng dengan hati-hati menyempurnakan kristal hati iblis, kristal hati iblis tidak mengeluarkan energi iblis apapun, yang sedikit mengejutkannya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengendalikan aura pedang yang sempurna untuk membungkus ujung jarinya. Dia dengan paksa membuka dadanya sendiri dan menempatkan kristal hati iblis ke dadanya yang berdarah. Saat kristal hati iblis memasuki tubuhnya, Ye Chen Feng segera merasakan energi iblis yang keras melebur ke dalam daging dan darahnya, mengamuk melalui meridiannya yang bersilangan dan menghancurkan tubuhnya. Soul Deforming Tactics, Sempurnakan Ye Chen Feng menahan rasa sakit yang merobek dari tubuhnya, multitasking. Di satu sisi, dia mengoperasikan taktik pemakan jiwa, secara paksa memurnikan energi iblis yang dilepaskan oleh kristal hati iblis, meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, dia mengkultivasi enam meridian divine shield, secara paksa memurnikan sejumlah besar energi iblis yang mengalir melalui meridiannya ke dalam sum-sum tulangnya. Ye Chen Feng secara pribadi telah mengalami rasa sakit dari penempaan tulang, tetapi dibandingkan dengan rasa sakit dari penyulingan sum-sum, rasa sakit dari penempaan tulang bukanlah apa-apa. Saat energi iblis yang dilepaskan oleh kristal hati iblis dikompresi ke dalam sum-sum tulangnya, Ye Chen Feng tiba-tiba merasa seolah-olah sepuluh ribu anak panah menusup jantungnya. Setiap sedikit energi iblis yang dikompresi ke dalam sum-sum tulangnya seperti ribuan jarum perak yang menusup ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia berada di antara hidup dan mati. Fiu, bertahanlah, aku harus bertahan. Ye Chen Feng mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya, dengan gigi bertahan, menahan rasa sakit yang tidak manusiawi yang ditimbulkan oleh maro refining. Namun, saat energi iblis yang dilepaskan oleh kristal hati iblis meningkat, tubuh Ye Chen Feng perlahan membengkak. Retakan kecil menyebar di kulitnya, dan darah merah gelap dalam jumlah besar merembes keluar tanpa terkendali. Pada saat ini, Ye Chen Feng merasa tubuhnya akan meledak. Energi yang dilepaskan secara sembrono terus-menerus meletus di dalam tubuhnya. Meskipun tubuhnya sangat kuat, dia masih tidak bisa menahannya. Segera, bunga darah mekar di permukaan tubuh Ye Chen Feng. Daging dan darah dalam jumlah besar tidak dapat menahan energi yang dilepaskan oleh kristal hati iblis dan terus-menerus meledak. Retakan juga muncul di pembuluh darahnya. Chaos Divine Wood, tekan dengan sekuat tenaga. Alasan Ye Chen Feng berani mengambil risiko menelan langsung kristal hati iblis adalah karena kayu dewa kekacauan di dalam tubuhnya. Melihat bahwa Ye Chen Feng tidak dapat menahan energi yang dilepaskan oleh kristal hati iblis, dia dengan tegas mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menekan energi yang dilepaskan oleh kristal hati iblis, menghilangkan tekanan dan rasa sakitnya. Di bawah tekanan Chaos Divine Wood, tubuh Ye Chen Feng yang berkembang pesat perlahan kembali normal. Rasa sakit di tubuhnya juga sedikit berkurang. Dan saat ini, Ye Chen Feng telah memurnikan seperlima dari energi kristal hati iblis. Kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat yang meluap, dan naga darah binatang rohnya juga telah mencapai batas kekuatannya, tidak dapat terus tumbuh. Kali ini, akumulasi telah mencapai kesempurnaan. Ye Chen Feng tidak ragu lagi, membiarkan kekuatan jiwa di tubuhnya terus meningkat. Ketika kondisinya tepat, dia secara alami menerobos kemacetan dan mencapai tingkat ke-6 dari alam dewa binatang surgawi. Setelah menerobos ke alam berikutnya, daya tahan tubuh Ye Chen Feng telah sangat meningkat. Meridian dan dagingnya yang pecah perlahan-lahan sembuh di bawah nutrisi kekuatan jiwanya yang sangat meningkat. Kristal hati iblis, berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki sum-sum. Setelah menembus ke tingkat ke-6 dari alam heavenly beast immortal, Ye Chen Feng tahu bahwa dia tidak akan dapat menembus ke alam leluhur binatang yang mendalam dalam waktu singkat, jadi dia dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk menyempurnakan sum-sum. Semakin banyak energi Demon Heart Crystal diserap ke dalam sum-sumnya, sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, membasahi tanah di bawahnya dan mewarnai-nya menjadi merah. Akhirnya aku mulai mengganti darahku. Ye Chen Feng tahu bahwa untuk memurnikan sum-sum, pertama-tama dia harus mengganti darahnya. Hanya dengan mengubah darah di tubuhnya dia dapat berkultivasi ke tahap kesuksesan kecil dari alam pemurnian sum-sum. Dan proses pergantian darah sangat sengit. Kecerobohan sekecil apapun bisa mengakibatkan kegagalan. Dia tidak bisa diganggu oleh orang lain, atau hidupnya akan dalam bahaya. Pada saat yang sama, iblis hitam dan raja iblis ular telah membalikkan makam kuno itu, tetapi mereka tidak dapat menemukan keberadaan Ye Chen Feng. Sialan, Ye Chen Feng melarikan diri. Raja iblis ular mengertakkan gigi karena dia tidak dapat menemukan Ye Chen Feng. Meskipun dia telah sepenuhnya menstabilkan lukanya, kerugian dari membakar yaokor miliknya tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Tanpa beberapa tahun, dia tidak akan dapat pulih ke kondisi puncaknya. Makam kuno yang begitu besar, pasti ada harta karun yang besar. Saya pikir Ye Chen Feng akan memurnikan harta itu segera setelah dia mendapatkannya. Mari kita cari di daerah terdekat. Mungkin kita akan mendapatkan panen yang tidak terduga. Mata setan hitam bersinar dengan cahaya kejam saat dia melihat sekeliling pada yinki yang menyelimuti sekeliling. Baiklah. Raja iblis ular menganggup dan mencari keberadaan Ye Chen Feng dengan iblis hitam. Waktu berlalu hari demi hari. Ye Chen Feng mengandalkan tekadnya yang kuat untuk menanggung siksaan yang tidak manusiawi sambil menekan energi yang dilepaskan oleh tulang jantung iblis ke dalam sumsungnya. Dia mempercepat kecepatan darahnya berubah dan perlahan mengubah sumsungnya. Kaca. Sekitar lima hari kemudian, darah lama Ye Chen Feng hampir mengalir keluar. Saat sumsungnya perlahan berubah dan darah baru diproduksi, retakan tiba-tiba muncul di permukaan tulang jantung iblis yang hampir menghabiskan energinya. Untayan darah merah gelap yang dipupuk di bagian terdalam dari tulang hati iblis mengalir keluar dan menyatu dengan tubuh Ye Chen Feng. Tiba-tiba, raungan hantu datang dari tubuh Ye Chen Feng. Darah merah gelap tampaknya memiliki kehidupannya sendiri saat berteriak di tubuh Ye Chen Feng, menghancurkan dagingnya. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng merasakan dagingnya dihancurkan tanpa bisa dikenali oleh energi yang dilepaskan oleh darah merah gelap. Meridian dan organ dalamnya yang baru saja sembuh rusak sekali lagi. Dia dengan cepat mengendalikan primal chaos divine wood untuk menekannya. Tetapi pada saat ini, untayan darah merah gelap yang tampaknya memiliki kehidupannya sendiri mengalir ke dalam pikiran Ye Chen Feng dengan kecepatan yang sangat cepat, ingin melahap otaknya dan mengendalikan tubuhnya. Darah macam apa ini? Merasakan niat darah merah gelap, Ye Chen Feng terkejut. Dia dengan cepat mengendalikan otak pemakan dewa untuk melepaskan kekuatan melahap yang kuat untuk menyelimutinya, secara paksa menghapus kesadaran misterius di dalam darah. Pekik Merasakan ancaman otak pemakan dewa, darah merah gelap segera menjadi gelisah, melepaskan seberkas cahaya berdarah, ingin melarikan diri dari pikiran Ye Chen Feng. Tapi otak pemakan dewa sepenuhnya menahannya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Garis-garis kekuatan melahap meresap ke dalam darah, dengan cepat menyempurnakan kesadarannya. Segera, kesadaran dalam darah merah gelap menjadi semakin lemah. Pada akhirnya, itu berubah menjadi setetes darah yang mengandung kekuatan jiwa murni dan melayang di benak Ye Chen Feng. Saat berikutnya, informasi tentang setetes darah ini muncul di otak pemakan dewa. Darah jiwa surgawi, darah jiwa terbaik di dunia. Itu mengandung kekuatan jiwa surgawi dan dapat memelihara binatang spiritual. Jika bukan karena otak pemakan dewa, Ye Chen Feng tidak akan pernah tahu tentang darah jiwa surgawi. Ini karena dalam catatan benua roh pertarungan, hanya darah jiwa bumi yang disebutkan. Kemunculan darah jiwa bumi membuat banyak monster tua yang menyendiri di benua roh pertarungan, memicu badai berdarah. Setelah mengetahui informasi tentang tetesan darah misterius ini, Ye Chen Feng sangat gembira. Tanpa ragu, dia memadatkan naga darah di benaknya dan menelan darah jiwa surgawi. Setelah menelan darah jiwa surgawi, naga darah segera berubah. Sisik naga yang menutupi tubuhnya menjadi semakin besar, dan tanduk naganya yang mengjulang tinggi menjadi semakin tajam. Dan didahinya, kata, raja kuno samar-samar terlihat. Mengaum. Saat naga darah bergabung dengan darah jiwa surgawi dan mengalami perubahan kualitatif, raungan naga yang sangat tajam terdengar di benak Ye Chen Feng. Gelombang suara yang mengerikan menembus lapisan pola formasi dan melonjak ke awan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Suara apa itu? Setan hitam dan raja setan ular, yang mati-matian mencari Ye Chen Feng, segera melihat ke arah barat laut ketika mereka mendengar raungan naga yang dilepaskan oleh transformasi naga darah. Naga mengaum, itu auman naga. Itu datang dari binatang spiritual Ye Chen Feng. Dia ada di barat laut. 232. Hem, Rune Kuno, Raja. Apakah naga darah akan berevolusi menjadi raja naga darah setelah menyatu dengan darah jiwa surgawi? Biasanya, binatang spiritual Raja Legendaris hanya akan berevolusi setelah mencapai alam kaisar binatang pertempuran. Namun, binatang spiritual Ye Chen Feng berevolusi untuk kedua kalinya setelah mencapai alam abadi binatang surgawi tingkat 6. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua Dohun. Hem, seseorang mendekat. Itu mereka. Sementara Ye Chen Feng sedang menunggu naga darah menyatu dengan darah jiwa surgawi dan berevolusi untuk kedua kalinya, dia tiba-tiba merasakan aura iblis hitam dan Raja Iblis Ular mendekat dengan cepat. Dia menduga bahwa mereka tertarik dengan raungan naga darah selama evolusinya. Suat Pupet, hentikan mereka mendekatiku bagaimanapun caranya. Ye Chen Feng hanya memiliki satu tetes darah jiwa surgawi. Naga darah tidak boleh melakukan kesalahan apapun selama evolusinya. Jika diganggu, itu mungkin mempengaruhi evolusi terakhir naga darah. Ye Chen Feng segera memerintahkan boneka pedang. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, Suat Pupet melompat keluar dari makam sedalam 10 meter dan muncul di luar dengan Giant Vault Heavenly Suat di tangan. Itu menjaga pintu masuk makam dan menatap iblis hitam dan Raja Iblis Ular dengan mata tajam. Kamu Chen Feng, aku tidak menyangka kamu bersembunyi di sini. Hari ini, aku harus melahapmu. Meskipun boneka pedang masih merupakan ancaman besar, Raja Iblis Ular percaya bahwa ia dapat membunuh Ye Chen Feng dan membalas dendam dengan bantuan iblis hitam. Siapapun yang mendekat akan mati. Mata seperti permata Suat Spirit Pupet bersinar dengan niat membunuh yang kuat saat ia memperingatkan dengan tatapan membunuh di matanya. Iblis hitam, bagaimana kalau kuserahkan doppelganger bocah itu padamu? Aku akan turun dan membunuh Ye Chen Feng. Kekuatan Raja Iblis Ular sangat berkurang karena kehilangan inti monsternya yang parah. Ia tidak berani menghadapi Suat Pupet sendirian, jadi ia menyarankan kepada Black Demon. Tentu. Tetapi setelah membunuh Ye Chen Feng, saya akan memilih pertama dari hartanya, jawab setan hitam dengan suara rendah. Oke. Raja Iblis Ular ragu sejenak dan akhirnya mengangguk setuju. Arrai pembunuh iblis. Setan hitam juga tahu betapa menakutkannya boneka pedang itu. Dia segera memanggil kartu truf terbesarnya, Demon Kiling Arrai, yang diisi dengan Demon Ki yang tak ada habisnya. Suat Pupet, tunggu selama setengah dupa dengan segala cara. Jangan biarkan mereka mendekatiku selama ini. Ye Chen Feng segera memberi wayang pedang perintah kematian saat dia merasakan aura formasi pembunuh iblis. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang segera menyulut tulang kristal ajaib dan kristal jiwa kelas menengah yang telah menyatu dengan tubuhnya. Gelombang energi yang kuat meletus dari tubuhnya, menyebabkan udara di sekitarnya bergolak. Formasi pembunuh iblis, cahaya pembunuh tanpa akhir. Heimo memuntahkan seteguk esensi darah ke matriks pembunuh iblis. Segera, matriks pembunuh setan diaktifkan. Kekuatan iblis yang kuat menyebabkan langit dan bumi berubah. Garis-garis cahaya iblis hitam, yang cukup kuat untuk membunuh ahli level 6 Mystic Beast Sek, ditembakkan dari matriks pembunuh iblis. Mereka membubarkan di menki yang melayang di udara dan membombardir tubuh suat pupet dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Menghadapi serangan cahaya pembunuhan tak berujung yang dibentuk oleh matriks pembunuh iblis, kekuatan pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuh boneka pedang. Tiba-tiba mengambil langkah maju, dan kekuatan yang kuat menciptakan retakan seperti jaring laba-laba di tanah. Kekuatan pedang yang sempurna, tebas. Boneka roh pedang menebas dengan pedangnya, dan pedang cahaya sepanjang 10 meter membelah langit dan bumi. Cahaya pedang yang sangat tajam secara langsung menghancurkan cahaya pembunuh tak berujung yang datang padanya, dan membombardir arah pembunuh iblis yang berputar dengan cepat. Gemuruh. Serangkaian ledakan yang mengerikan terdengar, dan gelombang kejut yang mengerikan menyebar ke segala arah dengan matriks pembunuh iblis sebagai pusatnya, menyebabkan sejumlah besar retakan muncul di tanah. Menyaksikan kekuatan pedang Swat Puppet, ekspresi Snaked Demon King sedikit berubah. Jejak ketakutan muncul di hatinya, dan ia tidak berani mendekati boneka pedang secara membabi buta. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa menahan serangan matriks pembunuh iblis. Meskipun kekuatan serangan Swat Puppet mengejutkan Black Demon, dia sangat percaya diri dengan kekuatan serangan matriks pembunuh iblis. Setelah secara paksa menstabilkan matriks pembunuh iblis, dia terus mengendalikan matriks pembunuh iblis untuk menyerang boneka pedang. Saat serangan matriks pembunuh iblis menjadi semakin ganas, seluruh kekosongan bergetar. Badai tak berujung menyapu langit dan bumi, seolah-olah akhir dunia telah tiba. Menghadapi serangan ganas dari matriks pembunuh iblis, boneka pedang seperti dewa perang yang tak tergoyahkan. Itu memegang pedang surgawi kesalahan raksasa di tangannya dan melakukan serangan balik dengan sengit. Garis-garis bayangan pedang yang tajam terus-menerus menebas cahaya iblis dan bertabrakan dengan matriks pembunuh iblis. Tunggu apa lagi? Cepat pergi dan bunuh Ye Chen Feng itu. Ketika setan hitam mengendalikan matriks pembunuh setan untuk menyerang, dia menemukan bahwa Raja Setan Ular acuh tak acuh. Dia sangat marah dan meraung pada Raja Iblis Ular. Iblis hitam, kekuatan destruktif dari seranganmu terlalu mengerikan. Bagaimana kamu ingin aku mendekat? Jika inti iblis tidak rusak, Raja Iblis Ular secara alami akan berani menyerbu badai yang merusak. Tapi sekarang, inti iblisnya memiliki kurang dari sepertiga dari inti iblisnya yang tersisa, dan kekuatannya sangat berkurang. Itu tidak berani mengambil risiko. Sampah. Setan hitam mengutup dalam hatinya. Mengabaikan kerusakan pada tubuhnya, dia memuntahkan beberapa suapan esensi darah dan menggabungkannya dengan matriks pembunuh iblis untuk meningkatkan kekuatan serangannya. Dia ingin memaksa boneka pedang kembali. Namun, pertahanan suat pupet terlalu menakutkan. Serangan matriks pembunuh iblis tidak bisa melukainya sama sekali, apalagi mengguncang tubuhnya. Namun, energi yang terkandung dalam suat pupet dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Blue Dragon, gunakan semua kekuatanmu untuk memurnikan darah jiwa surgawi. Merasakan bahwa boneka pedang hanya memiliki sepertiga dari kekuatannya yang tersisa, Ye Chen Feng mengendalikan naga darah untuk mempercepat pemurnian darah jiwa surgawi dan menjalani evolusi kedua. Raung. Saat naga darah berevolusi dengan kekuatan penuh, ia mengeluarkan raungan naga yang menyakitkan dari waktu ke waktu, menghancurkan seluruh makam. Raja Iblis Ular, jika aku tidak salah, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Chen Feng. Jika kita melewatkan kesempatan ini, akan sulit bagi kita untuk membunuhnya. Mendengar raungan menyakitkan naga darah, setan hitam yang berpengalaman menebak bahwa Ye Chen Feng berada pada tahap kritis kultifasinya. Dia terus mendesak Raja Iblis Ular. Baiklah. Raja Iblis Ular mengambil keputusan. Itu memutar tubuhnya yang besar dan mengambil risiko untuk mendekati boneka pedang. Melihat Raja Iblis Ular mendekat, boneka pedang mengizinkan matriks pembunuh iblis untuk menyerangnya. Itu menjalin sinar pedang yang tajam dan menyerang Raja Iblis Ular, memaksanya untuk mundur. Dari mana Ye Chen Feng mendapatkan tiruan ini? Mengapa begitu kokoh dan tidak bisa dihancurkan? Menghadapi serangan sengit matriks pembunuh iblis secara langsung, bahkan Raja tanpa tanding pun harus menghindarinya. Namun, boneka pedang tidak terpengaruh sama sekali. Ia bahkan memiliki kekuatan untuk menyerang Raja Iblis Ular. Ini membuat setan hitam cemas. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Melihat boneka pedang hanya memiliki seperlima dari energinya yang tersisa, naga darah akhirnya memurnikan darah jiwa surgawi yang mengandung kekuatan jiwa surgawi. Seluruh tubuhnya mengalami perubahan besar. Sisik naga yang menutupi seluruh tubuhnya berukuran dua kali lipat. Tubuhnya yang besar tumbuh hingga seribu meter. Tanduk naganya menjadi lebih menonjol, dan cakar naganya yang tajam sepertinya mampu mengoyak dunia. Kekuatannya tidak terbatas. Namun, evolusi kedua dari binatang spiritual di alam abadi binatang surgawi level 6 berada di luar jangkauan dao surgawi. Setetes darah jiwa surgawi yang berharga tidak memungkinkan naga darah untuk sepenuhnya berevolusi menjadi raja naga darah. Namun, kekuatan yang terkandung dalam naga darah melampaui binatang spiritual para ahli sekte binatang mistik biasa. Itu sangat meningkatkan kekuatan Ye Chen Feng. Boneka pedang, biarkan Raja Iblis Ular masuk. Setelah menerobos ke alam abadi binatang surgawi level 6, hampir semua darah di tubuhnya telah diganti. Naga darah telah menyelesaikan dua per tiga dari evolusinya. Kekuatan Ye Chen Feng telah meningkat pesat. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatannya sendiri. Setelah menerima perintah Ye Chen Feng, boneka pedang tiba-tiba bergerak. Itu menyerah untuk menjaga dan bergegas menuju Black Demon, meluncurkan serangan balik. Kesempatan Bagus 233 Formasi Rune, Segel Saat Raja Iblis Ular memasuki makam, tangan Ye Chen Feng bergerak cepat, membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Dia dengan cepat memperbaiki formasi Rune yang rusak oleh raungan naga, menyegel makam kuno itu sekali lagi. Uh! Melihat tindakan Ye Chen Feng, ekspresi Raja Iblis Ular sedikit berubah, dan jejak kegelisahan muncul di hatinya. Jika Ye Chen Feng tidak memiliki sesuatu untuk diandalkan, dia tidak akan berani menyegel makam kuno itu. Raja Iblis Ular, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Ye Chen Feng berkata dengan suara yang dalam dengan tangan di belakang, menatap Raja Iblis Ular yang waspada dengan senyum tipis. Raja Iblis Ular dengan paksa menekan kegelisahan di dalam hatinya, menjulurkan lidahnya yang panjang, dan berkata dengan aura pembunuh, Kamu Chen Feng, jangan berpikir bahwa kamu tidak perlu takut hanya karena kamu telah menerobos. Raja ini pasti akan menelanmu hari ini. Hanya denganmu. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, dan sedikit penghinaan muncul di wajahnya. Niat pertempuran yang kuat dipancarkan dari tubuhnya. Dalam sekejap, niat pertempuran Ye Chen Feng mencapai puncaknya, dan niat pertempuran yang tak tertandingi menyebar dari tubuhnya, menyerang hati Raja Iblis Ular. Merasakan niat bertarung Ye Chen Feng, kegelisahan di hati Raja Iblis Ular semakin kuat. Itu tidak bisa membayangkan bahwa level 6 Heavenly Beast Immortal seperti Ye Chen Feng bisa memberikan tekanan yang sangat besar. Mengaum. Ketika niat pertempuran Ye Chen Feng mencapai puncaknya, raungan naga bernada tinggi terdengar. Naga darah dengan panjang tubuh seribu meter dan lebar satu meter muncul di tubuh Ye Chen Feng, memenuhi seluruh makam. Tubuh Raja Iblis Ular sudah sangat besar, tetapi di depan naga darah sepanjang seribu meter, itu seperti ular kecil. Aura naga yang menakutkan benar-benar mengintimidasinya, menyebabkan rasa takut tumbuh di dalam hatinya. Pedang Bunuh Instan Saat pikiran Raja Iblis Ular terguncang, naga darah besar itu menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng. Kekuatan jiwa yang tak terbatas meletus dari tubuhnya, dan cahaya pedang biru tajam yang tak tertandingi melintas di depan mata Raja Iblis Ular. Cahaya pedang menembus ke arah perut tertutup sisik Raja Iblis Ular. Bagaimanapun, Raja Ular Iblis adalah binatang surgawi level 3, dan sisiknya memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan. Dengan bantuan sisiknya yang keras, ia berhasil memblokir serangan pembunuhan instan Ye Chen Feng. Berat, jadi kamu menggertak. Raja Iblis Ular melihat bahwa Ye Chen Feng, yang telah kehilangan pedang surgawi kesalahan raksasa, bahkan tidak dapat menembus pertahanannya. Senyum menyeramkan muncul di wajahnya yang menawan saat bersiap untuk melakukan serangan balik. 600 ribu jin kekuatan, meledak. Ye Chen Feng meraung saat gelombang pasang energi meletus dari tubuhnya. Energi yang kuat langsung menembus pertahanan tubuh Raja Iblis Ular dan menembus tubuhnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari perutnya. Ah, bocah sialan, aku akan membunuhmu. Dengan perutnya terluka, Raja Iblis Ular segera mengamuk dan mencambuk ekornya yang ramping dengan kecepatan yang sangat cepat. Bayangan pengubah bentuk Menghadapi serangan Raja Iblis Ular, Ye Chen Feng segera menggunakan bayangan pengubah bentuk dan langsung berubah menjadi sembilan bayangan. Dia menghindari serangan ekor dan terus menyerang Raja Iblis Ular. Pusaran Air Api dan Air Air roh dingin yang mendalam dan api roh hijau menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Di bawah kendalinya, mereka menyatu, membentuk pusaran air dan api. Pusaran air menelan Raja Daemon Ular dan dengan gila-gilaan menghancurkan tubuhnya. Diserang oleh pusaran api dan air, sisik pada tubuh Raja Iblis Ular langsung rusak. Sejumlah besar energi api dan es terus mengebor ke dalam tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Ular Iblis mengisi langit Raja Iblis Ular melepaskan kekuatan yang tersisa dari inti iblisnya dan langsung membentuk lusinan ular iblis. Mereka terus-menerus menyerang pusaran api dan air, dengan paksa membuat lubang di pusaran air. Tujuh Pedang Penghakiman, Dingin Ekstrim Melihat Raja Iblis Ular telah membebaskan diri, bayangan naga darah muncul di belakang Ye Chen Feng. Kekuatan tak terbatas dari grid dao berubah menjadi ekstrim Cold Sword Light. Itu merobek kekosongan dan dengan kejam menebas tubuh besar Raja Iblis Ular. Setelah menerobos ke alam abadi binatang surgawi level 6, naga darah telah berevolusi 2 per 3. Kekuatan tempur Ye Chen Feng telah meningkat pesat, dan kekuatan tujuh Pedang Penghakiman telah meningkat. Raja Iblis Ular, yang inti iblisnya telah rusak parah, hanya bisa menggunakan setengah dari kekuatannya. Itu tidak dapat menahan serangan gemuruh Ye Chen Feng. Cih! Cahaya Pedang Dingin Ekstrim merobek ular iblis mengisi langit yang telah dilepaskan oleh Raja Iblis Ular. Itu menembus pertahanan tubuh Raja Iblis Ular dan meledakan lubang berdarah di tubuhnya, melukainya dengan parah. Makam, yang ditutupi dengan pola susunan, runtuh di bawah pengaruh Cahaya Pedang Dingin Ekstrim. Apa? Apa yang dia dapatkan di makam kuno? Bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak? Raja Iblis Ular mengertakkan gigi karena mengira jika bukan karena Ye Chen Feng, kesempatan di makam kuno akan menjadi miliknya sendiri. Ia semakin membenci Ye Chen Feng. Inti iblis, bakar. Dihargai, Raja Iblis Ular tidak ragu untuk membakar inti iblisnya. Itu secara paksa menstabilkan luka-lukanya dan bergegas keluar dari makam yang telah runtuh karena pola susunan. Ia ingin melarikan diri. Weng! Saat Raja Iblis Ular bergegas keluar dari makam, suara pedang yang menusuk telinga terdengar. Ye Chen Feng, yang dikelilingi oleh bayang-bayang naga, membuka makam itu dengan pedangnya dan menyerang Raja Iblis Ular, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Iblis Hitam, selamatkan aku. Raja Iblis Ular tidak pernah bermimpi bahwa kekuatan tempur Ye Chen Feng akan meningkat puluhan kali lipat hanya dengan satu tingkat. Itu adalah ancaman besar baginya, jadi dia buru-buru meminta bantuan Black Demon. Namun, di bawah serangan sengit dari suat pupet, Black Demon tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Dia terus-menerus mengendalikan arai pembunuh Iblis untuk menyerang boneka pedang. Berhenti berteriak, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di sini. Ye Chen Feng memandang Raja Iblis Ular yang panik. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya saat dia mendekatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengaum! Ketika Ye Chen Feng mendekat, Raja Iblis Ular segera membuka mulutnya dan memuntahkan sejumlah besar kekuatan Iblis Hitam. Itu menyerang Ye Chen Feng, mencoba memaksanya mundur. Kekuatan Iblis yang mengepul menyapu. Kekuatan pedang yang sempurna dan kekuatan 600 ribu kilogram meledak di tubuh Ye Chen Feng pada saat bersamaan. Mereka terjalin dalam pedang biru aku dan menghadapi serangan itu. Chi! Suara yang menusuk telinga terdengar. Pedang Ye Chen Feng mematahkan kekuatan Iblis Hitam yang dimuntahkan oleh Raja Iblis Ular seperti pisau panas memotong mentega. Vortex Api dan Air Kemudian, air roh dingin yang mendalam dan api roh hijau menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng lagi, membentuk pusaran yang penuh dengan kekuatan sobek. Itu menyelimuti tubuh Raja Iblis Ular yang terluka. Ketika Raja Iblis Ular membakar inti iblisnya dan secara paksa menerobos pusaran api dan air, kekuatan mengerikan menguncinya. Ye Chen Feng melompat tinggi, memegang Kors King Hammer yang beratnya lebih dari 100.000 kg, dan menghancurkannya dengan kekuatan penghancur yang kuat. Kors King Hammer yang beratnya lebih dari 100.000 kg memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Selain 600.000 kg kekuatan yang dilepaskan Ye Chen Feng, kekuatan yang dihasilkan cukup untuk meratakan gunung kecil. Ledakan Kors King Hammer menabrak keras seperti meteorit di tubuh Snake Demon King, langsung meratakan tubuhnya yang besar. Sejumlah besar darah mengalir keluar, dan tanah dalam radius 1 mil runtuh. Tidak, jangan bunuh aku. Selama kamu mengampuniku, aku bersedia tunduk padamu. Raja Iblis Ular yang terluka parah dan hanya memiliki satu nafas tersisa ketakutan. Itu memohon dengan getir. Kamu tidak pantas mengikutiku. Ruang pertumbuhan Raja Iblis Ular terbatas. Ye Chen Feng tidak menyanyiakan otak pemakan jiwa untuk mengendalikannya. Dia terus menyerang dengan Kors King Hammer, benar-benar menghancurkan vitalitasnya. Ye Chen Feng, mati bersamaku. Dengan vitalitasnya yang hilang, Raja Iblis Ular yang telah jatuh ke dalam kegilaan meraung dan meledakkan inti iblisnya. Kekuatan ledakan yang kuat meledak dari tubuhnya. Namun, saat Raja Iblis Ular meledakkan inti iblisnya, persepsi tajam Ye Chen Feng merasakan bahaya. Dia menggunakan foam shifting shadow untuk mengelak dengan cepat dan hanya terpengaruh oleh gempa susulan. 234 Melihat sosok iblis hitam yang melarikan diri, Ye Chen Feng tidak memerintahkan boneka roh pedang, yang energinya hampir habis, untuk mengejar iblis hitam. Dia dengan cepat menjarah sisa-sisa Raja Iblis Ular dan memperoleh 41 tulang kristal iblis. Boneka pedang, sekering. Boneka pedang adalah ketergantungan terbesarnya. Ye Chen Feng tidak ragu untuk menggunakan tulang kristal ajaib dan kristal jiwa kelas menengah. Dia menggabungkan 360 ribu kristal jiwa kelas menengah yang tersisa dan 41 tulang kristal ajaib yang dia peroleh dari membunuh Raja Iblis Ular ke dalam tubuh boneka pedang untuk mengisi kembali energi yang dikonsumsinya. Setelah menggabungkan 360 ribu kristal jiwa kelas menengah dan 41 tulang kristal ajaib, seluruh tubuh boneka pedang diselimuti kisetan dan telah mencapai batas master binatang mistik level 6. Namun, Ye Chen Feng hanya memiliki 40 tulang kristal ajaib dan sejumlah besar kristal jiwa tingkat rendah yang tersisa. Aku ingin tahu ujian macam apa yang menungguku di gua bawah air ini. Ye Chen Feng memasukkan boneka pedang ke dalam tas kian kun dan memanggil sayap Raja Wali Emas. Dia terbang menuju kedalaman kuburan dengan kecepatan yang sangat cepat untuk menemukan peluang lain dan cara untuk pergi. Hem, lubang hitam spasial. Akhirnya aku menemukan cara untuk pergi. Ye Chen Feng terbang di kuburan terpencil selama sekitar dua hari. Melalui deat ki yang melayang perlahan, dia melihat titik hitam kecil di langit yang jauh. Tampaknya itu adalah lubang hitam spasial. Dia segera mempercepat dan terbang ke arah itu. Hem. Ketika Ye Chen Feng mendekati lubang hitam spasial, persepsinya yang tajam mendeteksi aura berbahaya dari kolam kematian hitam di bawah lubang hitam. Dia segera memegang dua jimat jarum emas pengubah bayangan di tangannya dan mengepakkan sayap Raja Wali Emas untuk perlahan mendekati lubang hitam. Ketika dia berada sekitar 10 meter dari kolam mati hitam, Ye Chen Feng tiba-tiba merangsang garis keturunan Raja Wali Emas dan sangat meningkatkan kecepatan terbangnya. Dia berubah menjadi cahaya keemasan gelap dan berakselerasi menuju lubang hitam spasial. Bang! Kolom air yang mengjulang tinggi mengjulang ke langit seperti naga hitam besar dan membombardir Ye Chen Feng. Black Turtle King, Black Demon, kamu memang bersembunyi di bawah. Tiba-tiba diserang oleh kolom air yang mengjulang tinggi, Ye Chen Feng dengan cepat mengendalikan air roh dingin yang mendalam untuk bertahan dan langsung membekukan kolom air hitam. Dia melihat Black Turtle King dan Black Demon bergegas keluar dari kolam kematian dan dengan cepat mendekat. Kamu Chen Feng, aku menginginkan hidupmu. Ketika Raja Kura-Kura Hitam mendengar tentang kematian Raja Iblis Ular dari Iblis Hitam, dia langsung menjadi marah. Dia meraung tak terkendali pada Ye Chen Feng dan dengan cepat mendekatinya. Jimat Jarum Emas Pengubah Bayangan Raja Kura-Kura Hitam adalah bahaya terbesar Ye Chen Feng. Tanpa menunggu untuk mendekat, Ye Chen Feng meledakkan jimat jarum emas pengubah bayangan dan menyerang Raja Kura-Kura Hitam dengan kecepatan ekstrim. Ah! Jimat Raja Wali Emas Jiwa Raja Penyu Hitam adalah jimat Raja Wali Emas. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Chen Feng dengan cepat mengepakkan sayap Golden Rock dan terbang menuju lubang hitam spasial. Melihat Ye Chen Feng menggunakan jimat untuk melukai jiwa Black Turtle King, Black Demon tidak secara membabi buta mendekati Ye Chen Feng. Dia memanggil aray pembunuh iblis dan mengendalikannya untuk melepaskan cahaya iblis yang tak ada habisnya, membombardir lubang hitam spasial. Dia ingin menutup lubang hitam spasial dan tidak membiarkan Ye Chen Feng melarikan diri. Melihat cahaya iblis yang dilepaskan oleh aray pembunuh iblis menyelimuti lubang hitam spasial dan melepaskan kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, Ye Chen Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia langsung bergegas maju. Mengaum. Raungan naga yang menakutkan terdengar saat gambar naga darah sepanjang seribu meter muncul di belakang Ye Chen Feng. Kekuatan naga yang menakutkan mengguncang langit dan bumi, menyebabkan raja penyu hitam secara naluriah merasakan jejak ketakutan dan kecepatan serangannya melambat. Tujuh pedang penghakiman, sangat dingin. Ye Chen Feng meraum. Dia menggabungkan kekuatan naga darah dan mengendalikan kekuatan dao besar. Dia dengan paksa membombardir lubang hitam spasial dengan cahaya iblis. Gemuruh. Cahaya iblis tak berujung diserang oleh cahaya pedang dingin ekstrim. Terjadi ledakan hebat, dan retakan muncul di permukaan cahaya iblis. 600 ribu pon kekuatan, meledak. Cahaya iblis yang menyegel lubang hitam itu hancur. Seluruh tubuh Ye Chen Feng meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Naga darah sepanjang seribu meter sekali lagi muncul di sekujur tubuhnya. Itu berputar di sekelilingnya dan bertabrakan dengan cahaya iblis yang rusak dengannya. Ledakan. Cahaya iblis yang hancur dihancurkan oleh kekuatan penuh Ye Chen Feng. Di bawah tatapan Maut Black Turtle King dan Black Demon, Ye Chen Feng menabrak lubang hitam spasial dan menghilang di bawah langit yang kacau. Mengejar. Melihat Ye Chen Feng menabrak lubang hitam spasial, Raja Kura-Kura Hitam dan Setan Hitam yang marah membubung ke langit. Mereka berdua terbang ke lubang hitam spasial dan mengejar Ye Chen Feng. Istana. Ye Chen Feng melewati lubang hitam spasial dan menemukan bahwa dia telah memasuki aula besar yang memancarkan aura kuno. Roh ril yang dia temui di aula luar telah muncul di aula besar. Junior, kita bertemu lagi. Roh istana berkata dengan suara yang dalam. Senior, apakah ni chang baik-baik saja? Ye Chen Feng tidak mengharapkan Roh Istana muncul dan bertanya. Gadis kecil itu baik-baik saja. Di bawah perlindunganku, dia telah menembus ke tingkat ketiga dari alam leluhur binatang mistik. Roh Istana menjawab. Merasa bahwa Black Turtle King dan Black Demon akan menyusul, Ye Chen Feng tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bertanya. Terima kasih senior atas perlindungan Anda. Bisakah saya melanjutkan? Kamu khawatir tentang manusia dan iblis di belakangmu, kan? Jangan khawatir. Di sini, tanpa izinku, tidak ada yang bisa bergerak. Roh Istana tampaknya telah melihat melalui pikiran Ye Chen Feng dan berkata dengan suara yang dalam. Saat dia berbicara, Black Turtle King dan Black Demon melewati lubang hitam spasial dan memasuki istana. Bajingan kecil, mati untukku. Ketika musuh melihat satu sama lain, mata mereka menjadi merah. Melihat Ye Chen Feng, yang tidak jauh, raja kura-kura hitam raung. Petir spiritual ungu keluar dari mulutnya. Itu berubah menjadi medan petir dan menyerang Ye Chen Feng. Saat Valet Thunder yang merusak hendak mendarat di tubuh Ye Chen Feng, ruang di depan Ye Chen Feng mulai berubah dengan aneh. Saat Valet Thunder menghantam ruang yang terdistorsi, ia menghilang seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Kekuatan ruang. Melihat ruang bengkok di depannya, hati Ye Chen Feng kacau balau. Kekuatan ruang dan kekuatan waktu adalah dua kekuatan paling misterius di alam semesta. Penyu kecil, ini bukan tempat bagimu untuk berperilaku kejam. Jika kamu terus kurang ajar, jangan salahkan aku karena mengusirmu dari sini. Roh Istana mengeluarkan suara yang dalam untuk memperingatkan raja penyu hitam. Oke, sekarang di seluruh gua, selain tiga orang di istana luar, hanya kalian bertiga yang tersisa. Kamu telah datang ke istana tertinggi dan memiliki kesempatan untuk memilih apakah akan menerima ujian pamungkas atau tidak. Jika kamu lulus ujian, kamu akan menerima warisan pamungkas master. Jika kamu gagal, kamu bisa mati di sini. Dan jika kamu memilih untuk menyerah, aku akan memberimu hadiah tertentu. Roh Istana melihat perilaku raja penyu hitam dan berkata dengan suara rendah. Pedang iblis sudah mati. Mengetahui bahwa selain mereka bertiga, semua orang sudah mati, mata Black Demon langsung menjadi suram. Dia memandang Ye Chen Feng dengan mata penuh niat membunuh. Dia merasa bahwa pedang iblis kemungkinan besar dibunuh oleh Ye Chen Feng. Saya bersedia menerima ujian terakhir, kata Ye Chen Feng tanpa berpikir. Kami juga bersedia. Raja Kura-Kura Hitam dan Setan Hitam pasti tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan kekayaan terbesar di gua bawah air. Oke, karena kamu bersedia menerima ujian, tidak ada jalan untuk kembali. Berdiri diam, aku akan mengirimmu ke ruang ujian. Dengan itu, Ye Chen Feng dan dua lainnya merasakan ruang di depan mereka terdistorsi. Sejumlah besar kekuatan ilusi melintas di depan mereka. 235. Mereka bertiga adalah lawanmu. Hanya dengan mengalahkan mereka kamu akhirnya bisa melangkah ke jalan kehendak tertinggi. Mereka yang gagal selamanya akan kehilangan kualifikasi untuk melangkah ke jalan kehendak tertinggi. Roh Man Shen muncul di ruang pembunuh ini dan berkata dengan suara yang dalam. Senior, seberapa kuat mereka? Ye Chen Feng memandang pria berjubah hitam yang memberinya rasa bahaya yang besar dan bertanya. Kekuatan mereka ditetapkan dua tingkat lebih tinggi darimu. Artinya, kamu harus mengalahkan lawan dua tingkat lebih tinggi darimu untuk bisa dilewati. Juga, saat kamu mengikuti tes nanti, kamu tidak bisa menggunakan kekuatan atau senjata eksternal. Kamu hanya bisa mengalahkan mereka dengan kekuatanmu sendiri. Roh Man Shen memberitahu Ye Chen Feng dan dua lainnya tentang ujian berat itu. Apa, mengalahkan lawan dua level lebih tinggi? Mengetahui ujian itu, hati Black Tortoise King jatuh ke dasar. Meskipun itu yang terkuat, jauh lebih kuat dari Ye Chen Feng dan Hei Mo, tidak mungkin untuk mengalahkan Heavenly Beast level 6, yang setara dengan Beast King level 6. Bahkan jika itu membakar Beast Core-nya, itu tetap tidak akan bisa melakukannya. Namun, bagi Ye Chen Feng yang memiliki kemampuan untuk membunuh lawan beberapa level lebih tinggi darinya, itu jauh lebih mudah. Bisakah aku memilih untuk menyerah sekarang? Menghadapi ujian yang hampir mustahil, Raja Kura-Kura Hitam tidak punya pilihan selain mundur. Namun, itu menatap Ye Chen Feng dengan mata penuh niat membunuh. Menurutnya, Ye Chen Feng adalah yang paling mungkin lulus ujian dan mengambil semua yang seharusnya menjadi miliknya. Kamu tidak punya pilihan. Sekarang giliranmu untuk mengikuti tes. Roh Manchen berkata tanpa jejak emosi. Raja Kura-Kura Hitam sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Seperti yang dikatakan, layar cahaya besar muncul di sekitar tubuh Raja Kura-Kura Hitam, mengisolasi ruang. Pria Berjubah Hitam yang tidak jauh darinya tiba-tiba membuka matanya yang tajam. Kekuatan mencekik dipancarkan dari tubuh Pria Berjubah Hitam itu. Raja Binatang Tingkat 6 Merasakan aura dari Pria Berjubah Hitam, Raja Kura-Kura Hitam mengambil keputusan dan berubah menjadi bentuk pertempuran terkuatnya. Itu meledak dengan kekuatan lebih dari satu juta jin, seperti meteorit raksasa, menghantam Pria Berjubah Hitam itu dengan seluruh kekuatannya. Black Tortoise King menabrak dengan kekuatan destruktif yang kuat. Tubuh tinggi dan lurus pria berjubah hitam itu melonjak dengan kekuatan yang kuat, berkumpul di tangan kanannya. Lampu tinju yang tak terbendung dan mengerikan ditembakkan, menyebabkan aliran udara melonjak. Itu mendarat di tubuh Black Tortoise King. Bang! Tubuh Black Tortoise King bergetar. Sebuah kekuatan di luar apa yang bisa ditahannya melonjak ke dalam tubuhnya. Itu dikirim terbang dengan satu pukulan, membanting ke dinding luar angkasa di belakangnya. Sejumlah besar darah menyembur keluar dari mulutnya. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Raja Kura-Kura Hitam memandangi pria berpakaian hitam yang tak terkalahkan yang telah mengirimnya terbang dengan satu pukulan. Dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Saat ini, pria berjubah hitam itu terus menyerangnya. Serangan seperti gelombang benar-benar menekannya, membuatnya tidak bisa melawan. Retakan juga muncul di cangkang Kura-Kura yang keras. Jangan, jangan berkelahi, aku mengaku kalah. Cedera Raja Kura-Kura Hitam menjadi semakin serius. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya yang mulia dan dengan rendah hati mengaku kalah. Bunyi dengungan. Raja Penyu Hitam mengaku kalah. Ruang di depannya berputar dan kekuatan teleportasi yang kuat melilitnya, mengirimnya keluar dari gua dan kembali ke laut utara yang luas. Selanjutnya, Giliranmu Setelah mengirim Mystic Turtle King, yang telah gagal dalam ujian, keluar dari gua, roh gua mengalihkan pandangannya ke Black Demon yang tenang dan tanpa emosi. Aku menyerah pada ujian. Perbedaan kekuatan antara Mystic Beast Sec dan Reverse Beast King terlalu besar. Bahkan jika Black Demon menggunakan Demon Kill Formation, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Reverse Beast King tingkat kedua. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada ujian. Karena kamu sudah menyerah, kamu juga bisa pergi. Saat dia berbicara, sejumlah besar kekuatan teleportasi muncul di atas kepala Black Demon. Itu menyelimutinya dan mengirimnya keluar dari gua. Junior, kamu satu-satunya yang tersisa sekarang. Roh gua mengarahkan pandangannya ke Ye Chen Feng dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu bisa mengalahkannya, kamu bisa memulai jalan terakhir dari kemauan dan melatih binatang spiritualmu. Jika kamu gagal, kamu akan menjadi seperti mereka dan pergi. Tempat ini. Saya siap, mari kita mulai. Belum lagi naga darah yang telah berevolusi dua per tiga, hanya 600 ribu pon kekuatannya sudah cukup baginya untuk menghancurkan sekte binatang mistik tingkat kedua. Berdengung. Pria berjubah hitam di depan Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya dan menatap tajam ke arahnya. Merasakan tatapan tajam pria berjubah hitam itu, Ye Chen Feng tidak takut sama sekali. Naga darah sepanjang seribu meter muncul di tubuhnya dan meraum di atas kepalanya. Gelombang suara yang menakutkan mengguncang lingkungan. Ia, dia mendapatkan darah jiwa surgawi di makam mayat. Sepertinya dia benar-benar memiliki secerca harapan untuk mewarisi warisan guru. Tinju mengejutkan semua arah. Sementara Ye Chen Feng sedang memanggil naga darah, tubuh pria berjubah hitam itu berkedip sedikit dan berubah menjadi bayangan untuk mendekati Ye Chen Feng. Dia meluncurkan delapan pukulan kuat ke arah Ye Chen Feng berturut-turut. Kekuatannya dikompresi hingga ekstrim, dan kekuatan yang menakutkan membuat Ye Chen Feng merasa tercekik. Kekuatan 600 ribu pon, meledak. Menghadapi serangan Viz Sock All Directions pria berjubah hitam itu, Ye Chen Feng dengan cepat menutupi tubuhnya dengan naga darah dan memadatkannya menjadi pelindung jiwa. Dia meledak dengan kekuatan 600 ribu pon untuk menghadapi serangan itu. Kekuatan fisiknya yang mengerikan benar-benar menutupi perbedaan tingkat kultivasi. Boom, boom, boom. Ketika tinju bertabrakan satu sama lain, terjadi ledakan yang menusuk telinga dan percikan api berterbangan ke segala arah. Menghadapi Viz Sock All Directions pria berjubah hitam secara langsung, Ye Chen Feng tidak mundur. Sebaliknya, dia menjadi semakin berani. Naga darah yang menakutkan terus meningkatkan kekuatan serangannya. Kekuatan 600 ribu pon memungkinkan dia untuk sepenuhnya menekan serangan pria berjubah hitam itu. Setelah serangkaian serangan sengit, Ye Chen Feng, yang dilindungi oleh naga darah, tidak terluka. Namun, pria berjubah hitam, yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi darinya, pakaiannya rusak parah. Retakan menyebar di permukaan tubuhnya. Ha! Serangan pria berjubah hitam itu benar-benar ditekan oleh Ye Chen Feng. Dia meraung dan melepaskan bayangan pedang yang mengejutkan dari tubuhnya. Dia menebas Ye Chen Feng. Kehadiran pedang yang sempurna, hancurkan. Ye Chen Feng menggunakan tangannya sebagai pedang dan memotong bayangan pedang yang dipenuhi dengan kekuatan pedang yang sempurna. Cahaya pedang yang sangat tajam langsung menghancurkan bayangan pedang yang telah ditebas pria berjubah hitam itu. Badai tak berujung menyebar di sekitar tubuh mereka. Saat berikutnya, Ye Chen Feng menggunakan shifting shadow dan tiba-tiba menghilang di depan pria berjubah hitam itu. Dia langsung muncul di belakang pria berjubah hitam itu. Ketika pria berjubah hitam merasakan bahaya dan secara naluriah melakukan serangan balik, Ye Chen Feng menggunakan cloud palm yang runtuh dan menghancurkannya dengan keras di dadanya. Dada pria berjubah hitam itu roboh, dan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Cloud palm yang runtuh. Setelah serangan telapak tangan pertama, Ye Chen Feng menggunakan telapak awan runtuh secara berurutan. Serangan telapak tangan yang diisi dengan kekuatan 600 ribu pon membombardir pria berjubah hitam itu terus-menerus. Tubuh pria berjubah hitam itu terluka parah, dan dia dengan paksa menabrak dinding ruang yang keras. Dia terluka parah. Ini sudah berakhir. Ye Chen Feng meraung. Kekuatan 600 ribu pon dan kehadiran pedang yang sempurna saling terkait. Tinju yang memancarkan cahaya setan dengan ekor pedang panjang menabrak tubuh hancur pria berjubah hitam dengan cara arogan tak tertahankan. 236 Junior, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Sekarang, kamu memiliki kualifikasi untuk mencoba jalan keinginan terakhir. Selama kamu bisa melewati jalan keinginan ini maka kamu dapat mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh Tuan. Setelah Ye Chen Feng meninju pria berjubah hitam sampai mati, roh manshan muncul di depannya, menatapnya dengan ekspresi puas. Bahkan nada suaranya dipenuhi dengan emosi. Senior, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang jalan kemauan ini? Ye Chen Feng tahu bahwa jalan keinginan terakhir ini sama sekali tidak sederhana. Dia ingin memahaminya dengan baik sebelum melangkah ke sana. Jalan kehendak ini adalah jalan mistis yang dikumpulkan oleh Master selama bertahun-tahun ketika dia mendekati akhir hidupnya. Hanya jiwa yang bisa masuk. Di jalan kehendak, ada total delapan api jiwa yang menyala. Itu adalah api badak raksasa, api harimau bertaring tajam, api mamut, api piton titan, api buaya, api burung petir, api kera iblis, dan api jiwa sisatuan. Jika Anda ingin mencapai ujung jalan kehendak, Anda harus memadamkan delapan api jiwa ini. Dan setiap kali api jiwa padam, kekuatan kehendak di dalam api jiwa itu akan menyatu ke dalam jiwa binatang Anda, meningkatkan kekuatannya. Dengan demikian, manfaat dari mencoba jalan kehendak terbukti dengan sendirinya. Namun, ada batas waktu untuk jalan kehendak. Jika Anda tidak dapat memadamkan kedelapan api jiwa dalam setahun, jiwa Anda akan menjadi makanan bagi jalan kehendak, tetap di sana selamanya. Jadi, ketika Anda melangkah ke jalan kehendak, hanya ada hidup atau mati. Juga, sebelum melangkah ke jalan kemauan, kamu memiliki kesempatan untuk memilih. Jika kamu memilih untuk menyerah maka aku akan memberimu hadiah. Tapi begitu kamu melangkah ke jalan kemauan, tidak ada jalan untuk mundur. Roh Manson menjelaskan dengan detail. Senior, bolehkah saya bertanya seberapa kuat delapan api jiwa itu? Api badak raksasa memiliki kekuatan tiga kali lipat dari jiwamu. Api harimau bertaring tajam memiliki kekuatan empat kali lipat dari jiwamu. Dan terakhir, sisa api jiwa Tuan memiliki kekuatan sepuluh kali lipat dari jiwamu. Dengan demikian, tantangan yang menanti Anda akan sangat berat. Dalam setahun, kemungkinan Anda memadamkan kedelapan api jiwa hanya satu persen saja. Roh Manson secara belak-belakan menyerang Ye Chen Feng. Terima kasih atas nasihatmu, senior. Tapi aku telah memutuskan untuk mencoba jalan kemauan. Meskipun Ye Chen Feng merasa bahwa jalan kehendak penuh dengan bahaya, dia dengan sepenuh hati mengejar dao agung tertinggi dan memiliki hati yang pantang menyerah. Tidak peduli seberapa besar kesulitannya, itu tidak akan menghalangi kemajuannya. Selain itu, jalan kemauan sangat bermanfaat baginya. Dia tidak akan menyerah pada kesempatan sekali seumur hidup ini. Baiklah, karena kamu sudah mengambil keputusan, ikutlah denganku. Dengan demikian, kekuatan teleportasi besar muncul di bawah kaki Ye Chen Feng. Dia mengikuti roh perkebunan dan muncul di ruang gelap gulita. Jalan lurus sepanjang 30 meter yang diukir dengan rune berlipat ganda menghilang ke ruang gelap gulita. Di jalan lurus ini, nyala api hijau dan putih samar perlahan melayang. Di depan adalah jalan kehendak. Setelah Anda menyesuaikan kondisi Anda, Anda dapat melangkah ke jalan kehendak kapan saja. Ingat, begitu Anda melangkah ke jalan kehendak, jiwa Anda akan meninggalkan tubuh Anda. Anda hanya memiliki satu tahun untuk mencoba jalan kehendak. Kesuksesan atau kegagalan akan bergantung padamu, kata roh perkebunan. Sungguh kekuatan jiwa yang kuat. Berdiri di luar jalan kehendak, Ye Chen Feng dapat merasakan bahwa jalan kehendak dibanjiri dengan kekuatan jiwa yang tak terbatas. Secara khusus, api putih itu sangat aneh. Senior, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengizinkan Ni Chang untuk tinggal di dalam gua saat saya mencoba jalan kehendak. Saya khawatir sesuatu akan terjadi padanya jika dia pergi. Ye Chen Feng tahu bahwa dengan temperamen Black Turtle King dan Black Demon, mereka tidak akan pernah menyerah. Dia takut Yue Ni Chang akan terlibat dengannya, jadi dia memohon. Tentu saja, roh perkebunan dengan senang hati setuju. Terima kasih, Senior. Memperoleh perlindungan dari roh perkebunan, Ye Chen Feng merasa lega. Ini. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan duduk di luar jalan kehendak. Dia diam-diam menyesuaikan pernapasannya dan menyesuaikan kondisinya. Sekitar enam jam kemudian, Ye Chen Feng merasa jiwanya telah mencapai kondisi puncaknya. Dia mengambil langkah maju dan melangkah ke jalan kehendak. Pada saat berikutnya, jiwa Ye Chen Feng tanpa sadar terpisah dari tubuhnya dan memasuki jalan kehendak. Semoga Anda beruntung. Saya harap Anda dapat melewati jalan kehendak ini dan mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Dengan cara ini, Tuhan dapat beristirahat dengan tenang. Tekanan yang sangat kuat. Merasakan tekanan di atas jalan kehendak, jiwa Ye Chen Feng merasakan sedikit tekanan. Selain itu, ketika dia mendekati api jiwa, dia bisa mencium bau bahaya yang kuat. Seolah-olah api jiwa di depannya adalah ular beludak paling ganas di dunia, siap melancarkan serangan fatal ke arahnya kapan saja. Darah naga. Dengan pikiran, jiwa Ye Chen Feng meluas tanpa batas, berubah menjadi naga darah sepanjang seribu meter yang memancarkan aura naga yang kuat. Itu melolong saat muncul di samping api jiwa. Oh! Raungan binatang yang memekatkan telinga terdengar. Api jiwa pertama memuntahkan api yang tak ada habisnya dan langsung berubah menjadi badak unihon setinggi delapan meter yang terbakar dengan api yang berkobar. Itu meraung keras di naga darah. Tiga kali kekuatan jiwa. Merasakan kekuatan jiwa dari api badak, naga darah Ye Chen Feng tidak mundur. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan melepaskan gelombang suara tak berujung yang menyerang badak. Naga adalah binatang spiritual teratas. Diserang oleh aura naga yang dikeluarkan oleh naga darah, badak sedikit terpengaruh. Namun, itu tidak mundur dan melepaskan gelombang suara yang kuat untuk melakukan serangan balik dengan ganas. Ketika dua gelombang suara yang kuat membombardir bersama, cahaya jiwa yang tak berujung muncul di jalan kehendak, memicu badai yang menyelimuti jalan kehendak. Menyerang. Meskipun satu tahun sepertinya cukup, Ye Chen Feng tahu bahwa jalan kehendak ini tidak mudah untuk dilewati. Tanpa membuang banyak waktu, dia mengendalikan naga darah untuk meluncurkan serangan pertama. Cahaya berdarah melintas di jalan kehendak. Tanduk naga tajam naga darah melintas dengan cahaya iblis. Itu bertabrakan dengan badak dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom-boom-boom. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Naga darah dan badak saling serang dengan sengit di jalan kehendak, menimbulkan ribuan gelombang. Meskipun kekuatan jiwa badak melampaui naga darah, naga darah telah bergabung dengan darah jiwa surgawi dan berevolusi 2 per 3. Kekuatan serangannya yang mengerikan benar-benar menggantikan perbedaan kekuatan jiwa. Kedua makhluk jiwa itu bertarung sengit di jalan kehendak selama lebih dari 6 jam. Naga darah, yang serangan dan pertahanannya hampir sempurna, memiliki keunggulan absolut dan sepenuhnya menekan badak. Mengaum. Saat naga darah meraung, tubuhnya yang besar dengan cepat berputar dan melilit badak raksasa bertanduk tunggal. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit kepala badak raksasa berculah satu itu. Huh. Ketika badak digigit oleh naga darah, api jiwanya yang menakutkan tiba-tiba terbakar, membakar naga darah dan menyerang jiwa Ye Chen Feng. Itu membuat Ye Chen Feng merasa seolah-olah jiwanya sedang dibakar oleh api. Dia sangat kesakitan sehingga dia berharap dia mati. Mengikat. Ye Chen Feng menahan rasa sakit yang menyiksa di jiwanya dan terus meningkatkan kekuatan keterikatan naga darah. Sedikit demi sedikit, tubuh besar badak besar bertanduk tunggal terkoyak dan berubah menjadi api jiwa putih, yang semuanya bergabung menjadi naga darah. Zizi Zizi. Sementara naga darah menyatu dengan api jiwa pertama, api jiwa kedua yang jaraknya seribu meter menyala. Melihat api jiwa kedua, Ye Chen Feng menemukan bahwa apinya jauh lebih kuat daripada api jiwa pertama. Nyala apinya juga dua kali lebih besar, menunjukkan bahwa kekuatan jiwa yang dikandungnya jauh lebih kuat. Ye Chen Feng berdiri di tempat dan diam-diam mengatur napasnya untuk sementara waktu, memulihkan kekuatan jiwa yang telah dia konsumsi. Dia perlahan berjalan dan mendekati api jiwa kedua. Saat Ye Chen Feng mendekat, kekuatan jiwa yang kejam dan tirani menyerbu. Api jiwa yang berkobar langsung berubah menjadi harimau bertaring tajam sepanjang 10 meter dengan taring tajam. Itu meraung pada Ye Chen Feng. Empat kali kekuatan jiwa. Merasakan energi jiwa yang terkandung dalam harimau bergigi sabar, naga darah meraung. Itu membawa kekuatan naga yang dingin saat terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh harimau bergigi pedang sudah sangat besar, tetapi di depan naga darah, harimau bergigi pedang itu sekecil anak kucing. Namun, kekuatan serangannya sangat menakutkan. Cakar harimau yang tajam dan giginya yang tajam terus-menerus merusak sisik naga-naga darah dan langsung menyerang jiwa Ye Chen Feng. Mengaum, mengaum, mengaum. Meski jiwanya terus-menerus terluka, naga darah itu tidak memperlambat serangannya. Itu meraung ke langit dan melakukan serangan balik dengan sengit, bertarung sengit dengan harimau bertaring tajam di jalur kemauan. Ci Cakar tajam harimau bertaring tajam merobek lubang di perut naga darah. Mulut berdarah naga darah juga menggigit bahu harimau bertaring tajam dan menelannya. Ketika bahu harimau bertaring tajam memasuki perut naga darah, itu segera berubah menjadi api jiwa yang membakar jiwa Ye Chen Feng. Namun, saat menyatu dengan api jiwa, kekuatan jiwa naga darah meningkat. Daya tahan harimau bertaring tajam itu sangat menakutkan. Tidak peduli berapa banyak kerusakan yang diterima tubuhnya, itu tidak mengurangi serangan ganasnya. Naga dan harimau bertarung sengit di jalan kehendak selama tiga hari tiga malam. Tubuhnya yang besar penuh dengan bekas luka. Jika bukan karena kemauan Ye Chen Feng yang luar biasa, dia tidak akan mampu menanggung konsumsi kekuatan jiwa yang begitu tinggi. Melahap Akhirnya, harimau bertaring tajam yang terluka parah tidak bisa lagi menahan gelombang serangan ganas dari naga darah. Tubuhnya yang rusak terkoyak oleh cakar tajam naga darah, berubah menjadi api jiwa yang membarai yang menyatu dengan naga darah. Nyala api jiwa harimau bertaring tajam jauh lebih kuat daripada badak unihon. Jiwa Ye Chen Feng jauh lebih sakit, tapi dia bertahan dengan getir. Namun, saat api harimau bergigi sabar benar-benar menyatu dengan naga darah, tubuh besar naga darah melebar 100 meter lagi. Pola kuno, raja didahinya menjadi lebih jelas. Fiuh, soul firee kedua padam dalam tiga hari. Aku ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan soul firee ketiga. Ye Chen Feng menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan napasnya beberapa saat sebelum melanjutkan. Dia mendekati api mamut ketiga yang memancarkan cahaya seterang siang hari. Mereka bertarung sengit dengan mamut yang tingginya lebih dari 50 meter dan seperti gunung kecil yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Pada saat yang sama, raja kura-kura hitam, yang telah gagal dalam ujian dan diteleportasi keluar dari gua bawa air oleh roh mansion, bertemu dengan iblis hitam di dasar parit. Apa? Kamu juga gagal? Raja kura-kura hitam membuka mata bulatnya dan menatap iblis hitam dengan ekspresi dingin. Mustahil untuk menebak apa yang dipikirkan iblis hitam. Bagimu dan aku, ujian itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Aku punya perasaan bahwa roh mansion sengaja mempersulit kita. Tujuannya adalah membiarkan Ye Chen Feng mendapatkan warisan gua ini, si hitam iblis berkata dengan muram. Kamu dan aku sama-sama lebih kuat dari Ye Chen Feng. Mengapa roh mansion memilih dia untuk menjadi penerus gua ini? Kata raja kura-kura hitam dengan enggan. Ia memiliki perasaan jauh dilubuk hatinya bahwa jika ia bisa mendapatkan warisan gua, ia pasti bisa berubah menjadi binatang suci yang kuat. Itu akan mampu melewati kesengsaraan petir kedua dan naik ke domain surga ilusi. Saya pikir Ye Chen Feng pasti mendapatkan sesuatu di makam misterius itu dan mendapatkan persetujuan dari roh mansion. Memikirkan makam kuno yang besar itu, iblis hitam menebak bahwa harta karun di makam kuno itu sangat berharga. Sialan! Jika aku tahu keberuntungan anak itu begitu baik, kami akan membunuhnya dengan segala cara, kata raja kura-kura hitam dengan suara teredam. Suaranya penuh penyesalan. Sebenarnya, bukan hal yang buruk baginya untuk mendapatkan warisan dari gua bawa air. Selama kamu dan aku menjaga tempat ini, kita tidak akan takut dia melarikan diri, kata iblis hitam dengan kejam. Setelah kita membunuhnya, semua yang ada padanya akan menjadi milik kita. Ya, ayo jaga tempat ini dengan baik. Kita tidak bisa membiarkannya kabur. Raja kura-kura hitam menganggup dan bersembunyi di pintu masuk gua bawa air bersama iblis hitam, menunggu Ye Chen Feng muncul. Kuat! Terlalu kuat! Api mamut ini terlalu kuat. Naga darah dan mamut bertarung sengit selama 5 hari 5 malam, tetapi masih belum ada pemenang yang jelas. Setelah 5 hari 5 malam pertempuran sengit, naga darah penuh dengan luka. Sisik naganya rusak parah, tetapi mamut semakin berani saat bertarung. Dampaknya yang dahsyat terus-menerus menjatuhkan tubuh besar naga darah. Bentuk pedang sempurna. Kekuatan naga darah saja tidak bisa membunuh mamut. Kiwa Ye Chen Feng memuntahkan bentuk pedang yang sempurna. Itu keluar dari mulut berdarah naga darah dan dengan cepat menyerang tubuh besar mamut. Kekuatan serangan bentuk pedang yang sempurna sangat tajam, dan sangat merusak jiwa. Ye Chen Feng berani pergi di jalur kemauan karena dia mengandalkan kekuatan serangan bentuk pedang yang sempurna. Mamut mengamuk diserang oleh serangan pedang sempurna naga darah. Tubuhnya yang besar segera dipenuhi lubang. Gelombang api putih yang membakar-membakar dengan ganas, membakar udara dan mengeluarkan suara mendesis. Mamut meraung. Api jiwanya terbakar dengan ganas. Tubuhnya yang besar tiba-tiba berakselerasi, menghancurkan naga darah yang terluka dengan kecepatan yang sangat cepat. Bentuk pedang sempurna, pusaran cahaya pedang. Mamut hancur dengan dampak yang mengerikan. Bentuk pedang tak berujung terus melonjak. Tubuh besar naga darah membentuk pusaran cahaya pedang berkecepatan tinggi. Itu menelan tubuh besar mamut dan membunuhnya dengan gila-gilaan. Segera, tubuh besar mamut dihancurkan oleh bentuk pedang yang sempurna. Nyala api jiwa yang ganas melonjak ke tubuh naga darah yang terluka, membuat jiwa Ye Chen Feng marah. Setelah penempaan api mamut ketiga, jiwa Ye Chen Feng meningkat pesat. Tekadnya bahkan lebih kuat. Naga darah juga telah berevolusi empat per lima. Itu akan segera berkembang menjadi raja naga darah. Setelah naga darah berevolusi menjadi raja naga darah, peluang Ye Chen Feng untuk melewati jalur kemauan akan meningkat pesat. Setelah sekitar empat jam, jiwa Ye Chen Feng benar-benar menyatu dengan api mamut. Jiwanya telah meningkat lebih dari dua kali lipat. Naga darah juga menjadi lebih menakutkan. Namun, ketika Ye Chen Feng terus maju dan mendekati bola keempat Titan Piton Fire, jiwanya yang tajam mendeteksi aura yang menakutkan dan berbahaya di Titan Piton Fire. Pada saat berikutnya, kobaran api berubah menjadi Titan Piton yang panjangnya ratusan meter. Itu melepaskan kekuatan api jiwa yang agung dan memukul mundur naga darah di udara. Saat naga darah dan Titan Piton bertarung dengan sengit, Ye Chen Feng merasakan tekanan yang sangat besar. Serangan naga darah benar-benar ditekan. Bahkan jika Ye Chen Feng menggunakan bentuk pedangnya yang sempurna, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Mendesis Titan Piton mendesis. Ekornya yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur mencambuk tubuh besar naga darah. Kekuatan jiwa yang menakutkan langsung menghancurkan tubuh besar naga darah. Pada saat berikutnya, mulut berdarah Titan Piton terus melebar. Itu menggigit leher naga darah. Ye Chen Feng menyaksikan taring tajam Titan Piton menembus leher naga darah. Rasa sakit yang menyayat hati ditransmisikan ke jiwanya. 238. Tidak, aku belum selesai berjalan di jalanku sendiri. Aku tidak bisa mati. Kematian semakin dekat dan dekat. Ye Chen Feng, yang akan dimusnahkan, meraung keras. Masa lalu terus melintas di jiwanya. Seolah-olah dia telah menyelesaikan hidupnya yang singkat dalam sekejap, dan jiwanya yang rapuh mulai hancur. Pada garis antara hidup dan mati, kematian terlahir kembali. Hidup dihancurkan dan kematian terlahir kembali. Tanpa kehidupan, bagaimana mungkin ada kematian? Tanpa kematian, bagaimana mungkin ada kehidupan? Hanya dengan menjadi tak kenal takut seseorang dapat melihat melalui hidup dan mati. Saat jiwanya Chen Feng dihancurkan, sebuah suara nyaring terdengar di benaknya, menariknya kembali dari ambang kematian dan secara bertahap memulihkan kesadarannya. Otak pemakan dewa, itu suara dari otak pemakan dewa. Kehancuran seringkali dimulai dari diri sendiri. Aku baru saja menyerah, jadi aku diambang kematian. Jika saya bisa melindungi hati saya, baik surga maupun dao agung tidak bisa membunuh saya. Siapapun yang berani menghentikan saya akan menghancurkan surga dan dao agung. Pada saat itu, jiwa Ye Chen Feng benar-benar sembuh. Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan melonjak, dan naga darah yang sekarat dipulihkan ke keadaan semula. Jumlah kekuatan jiwa yang tak tertandingi meletus, dan itu langsung mengirim titan piton yang melingkari tubuhnya yang sangat besar terbang. Kekuatan pedang sempurna, berubah menjadi kekuatan dao agung. Kekuatan pedang yang sempurna meletus dari jiwa Ye Chen Feng, berubah menjadi gumpalan kekuatan dao agung. Itu memotong celah panjang dan sempit di ruang yang kacau dan membombardir kepala titan piton dengan kekuatan besar. Kacaca. Kepala titan piton diserang oleh kekuatan dao besar yang berasal dari kekuatan pedang yang sempurna dan langsung meledak. Setelah itu, lehernya, 7 inci, dan tubuhnya mulai retak sedikit demi sedikit. Segera, tubuh besar titan piton, yang panjangnya ratusan meter, hancur dan berubah menjadi api jiwa yang membakar dunia. Itu melonjak ke dalam jiwa Ye Chen Feng. Menyaring. Setelah menyatu dengan api jiwa yang dibentuk oleh titan piton, tubuh besar naga darah berputar dan berubah menjadi pusaran jiwa, dengan panik memurnikan api jiwa yang dibentuk oleh titan piton. Sekitar sehari kemudian, jiwa Ye Chen Feng yang tersiksa menyatu dengan api jiwa. Kehendak jiwanya menjadi sangat kuat, dan naga darah juga mengalami perubahan kualitatif. Mengaum. Raungan naga yang menakutkan bergema di langit dan bumi, mengguncang sekeliling. Setelah bergabung dengan titan piton fire, naga darah akhirnya menyelesaikan evolusi keduanya, berevolusi menjadi raja naga darah. Tubuhnya yang sangat besar tumbuh hingga 2000 meter, dan sisik naga merah darahnya menjadi sangat keras. Krone kuno, raja didahinya memancarkan kekuatan naga yang tak terbatas, sangat meningkatkan kekuatan naga darah. Dapat dikatakan bahwa kekuatan jiwa yang terkandung dalam raja naga darah telah mencapai standar tipikal ahli sekte binatang mistik level 6. Lebih penting lagi, naga darah telah menyelesaikan evolusi keduanya dan berubah menjadi raja naga darah, memungkinkan Ye Chen Feng memiliki kemampuan yang hanya bisa dipahami oleh kaisar, bentuk jiwa binatang buas. Bentuk jiwa binatang dari manusia sama dengan bentuk jiwa binatang dari binatang iblis. Keduanya bisa sangat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Setelah menguasai bentuk jiwa binatang, Ye Chen Feng akan dapat sepenuhnya bergabung dengan naga darah dalam pertempuran di masa depan. Dia akan mampu mengubah bentuk fisiknya dan memiliki semua kekuatan naga darah. Dengan kekuatan jiwaku saat ini, aku seharusnya bisa menembus jalan kehendak ini. Dengan evolusi naga darah, Ye Chen Feng merasa bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat puluhan kali lipat. Niat bertarungnya telah mencapai puncaknya saat dia dengan cepat muncul di samping api kelima buaya tuan. Mengaum Raja naga darah yang ditransformasikan oleh jiwa Ye Chen Feng mendekat, dan api buaya tuan mengeluarkan raungan ganas. Tubuh overload kroco dile panjangnya beberapa ratus meter, dan mulutnya panjangnya seratus meter. Kulit hitamnya sekeras baja. Itu membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit raja naga darah, terlibat dalam pertempuran sengit dengannya di jalan kehendak. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam raja naga darah jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan naga darah. Selama pertempuran sengit dengan overload kroco dile, raja naga darah dengan tanda kuno, raja didahinya memiliki keunggulan absolut. Cakar naganya yang tajam terus-menerus menerobos pertahanan tuan buaya. The overload kroco dile mampu menghancurkan mulut ahli mistik bis sekte, tapi tidak bisa menembus sisik naga raja naga darah. Mengaum Saat raja naga darah meraung, rune kuno, raja melepaskan tekanan menakutkan yang mengintimidasi buaya tuan. Setelah itu, raja naga darah membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit leher buaya tuan, langsung mencabik-cabik tubuhnya. Tubuh besar buaya tuan dicabik-cabik oleh raja naga darah dan segera berubah menjadi api jiwa yang menghanguskan. Itu menyatu ke dalam tubuh besar raja naga darah, mengeraskan tubuhnya dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, dia benar-benar memadamkan api buaya penguasa kelima dan mulai menantang api burung petir ke enam. Roh Manshen melihat adegan Ye Chen Feng memadamkan api lima jiwa selangkah demi selangkah, dan itu membuatnya semakin berharga. Mungkin dia benar-benar bisa melewati jalan kehendak dan mewarisi warisan guru. Semakin jauh berjalan di jalan kehendak, semakin mengerikan api jiwa itu. Ketika Ye Chen Feng menantang api burung petir, dia jatuh ke dalam pertempuran sengit sekali lagi. Serangan kilat petir burung membuat serangan raja naga darah tak berdaya. Namun, serangan kilat yang dilepaskan oleh burung petir terus merusak tubuh raja naga darah. Bentuk jiwa binatang Serangannya benar-benar ditahan oleh Lightning Bird. Ye Chen Feng meraung dan menyatukan jiwanya dengan raja naga darah. Untuk pertama kalinya, dia berubah menjadi bentuk jiwa binatang setengah manusia, setengah binatang. Sejumlah besar sisik naga berwarna merah darah menutupi seluruh tubuhnya, meningkatkan pertahanannya. Kepala naga ganas muncul di dadanya, sangat meningkatkan kekuatan serangannya. Kata, raja, samar-samar terlihat di dahi Ye Chen Feng, memancarkan kekuatan naga yang bisa membuat hati dan isi perut seseorang hancur. Pekikan besar yang menakutkan untuk menghadapi serangan itu. Gemuruh. Dua serangan yang mengerikan itu bertabrakan, dan kekuatan ledakan yang menghancurkan bumi langsung meletus, melonjak ke segala arah. Meskipun kilat ganas yang dilepaskan oleh burung petir sangat menakutkan dan cukup untuk membunuh ahli sekte binatang mistik tingkat 6, kekuatan dao besar yang disimpulkan dari kekuatan pedang yang disempurnakan bahkan lebih menakutkan. Dalam dua nafas, kekuatan dao besar merobek petir dahsyat yang tak ada habisnya dan dengan ganas membombardir burung petir, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, menembus tubuhnya. Bang! Tubuh besar burung petir hancur dan berubah menjadi api jiwa yang bisa membakar langit dan bumi. Itu menyatu ke dalam tubuh Ye Chen Feng dan terus meningkatkan kekuatan jiwa raja naga darah. Suatu hari, dia hanya menggunakan satu hari untuk memadamkan api lightning bird. Binatang spiritual yang telah berevolusi dua kali memang menakutkan. Melalui jalan kehendak, Roh Manchen menyaksikan Ye Chen Feng menyimpulkan kekuatan dao besar dan membunuh burung petir. Dia mengungkapkan pandangan horor yang dalam. Mengaum! Setelah sehari, tubuh Ye Chen Feng mewarisi raungan naga bernada tinggi. Jiwa Ye Chen Feng menyatu dengan api lightning bird dan blood dragon menjadi lebih kuat. Kepala naga menjadi lebih besar dan aura naga menjadi lebih kuat. Fiu! Masih ada dua api jiwa yang tersisa. Waktu yang tersisa seharusnya cukup. Ye Chen Feng, yang berbentuk jiwa binatang, menarik napas dalam-dalam dan melihat kekejauhan. Api kera iblis menyala dengan ganas, menerangi jalan gelap kehendak, dan langsung terbang. Kekuatan jiwa yang terkandung dalam api kera iblis bisa dikatakan lebih dari jumlah enam api jiwa lainnya. Selain keterampilan kekerasan bawaan dari kera iblis, itu menyebabkan masalah besar bagi Ye Chen Feng untuk sementara waktu. Untungnya, Raja Naga Darah terus berubah, dan kekuatan jiwanya sangat melimpah. Ye Chen Feng telah mengalami ujian hidup dan mati, dan tekadnya sangat kuat. Selain peningkatan yang menakjubkan dalam kekuatan tempur dalam bentuk jiwa binatang dan kekuatan pedang sempurna yang merusak, Ye Chen Feng tidak jatuh ke dalam kerugian dalam pertempuran sengit dengan api kera iblis. Satu hari, dua hari, lima hari, sepuluh hari. Ye Chen Feng bertarung sengit dengan api kera iblis selama tiga belas hari. Akhirnya, dengan tekadnya yang pantang menyerah dan kekuatan tempur yang tinggi, dia memadamkan api kera iblis ketujuh. Setelah bergabung dengan api kera iblis, tubuh besar naga darah tumbuh hingga 2.500 meter, dan kekuatan jiwanya cukup untuk menghancurkan binatang spiritual apapun dari sekte binatang mistik. 239. Aku bertanya-tanya seberapa sulit spirit flame terakhir nantinya. Ye Chen Feng menyaksikan spirit flame ke delapan perlahan menyala. Itu dipenuhi dengan kekuatan kuno dan luas saat menerangi jalan kehendak. Langkah demi langkah, dia mendekatinya. Suara mendesing. Ketika Ye Chen Feng mendekat, api jiwa terakhir menyala dengan ganas dan berubah menjadi pria parubaya yang tinggi dan kokoh dengan tatapan liar dan sulit diatur di matanya yang gelap dan dalam. Kamu memadamkan tujuh api roh yang aku habiskan bertahun-tahun untuk disempurnakan dalam satu bulan dan 23 hari. Kamu juga mengembangkan binatang spiritualmu untuk kedua kalinya sebagai binatang abadi level 6. Tidak buruk, kata pria parubaya itu dengan suara yang dalam. Saat dia melihat Ye Chen Feng, yang memiliki ekspresi serius di wajahnya. Senior, apakah Anda pemilik tempat tinggal gua ini? Tanya Ye Chen Feng dengan suara rendah saat dia melihat pria parubaya itu, yang memberinya rasa bahaya yang kuat. Ya, gua ini ditinggalkan olehku. Kamu bisa memanggilku Kaisar 8 Perang Pembantaian. Namun, aku sudah lama mati. Apa yang kamu lihat sekarang adalah sisa jiwaku yang aku tinggalkan menggunakan jalan kehendak, Kaisar 8 Perang Pembantaian berkata dengan anggukan. Kaisar Perang Pembantaian 8, Pusat Kekuatan Kaisar. Ye Chen Feng menunjukkan sedikit rasa hormat ketika dia mendengar identitas Kaisar Perang Pembantaian 8. Dapat dikatakan bahwa Warbeast Emperor adalah eksistensi terkuat di benua Dohun. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi. Senior, bolehkah saya tahu mengapa Anda menghabiskan begitu banyak upaya untuk meninggalkan warisan Anda di kedalaman Laut Utara dan mencari penggantinya? Mengingat kekuatanmu, sepertinya kamu tidak memiliki murid. Ye Chen Feng mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya. Aku secara alami akan memberitahumu alasannya ketika kamu melewati jalan kehendak. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menerima ujianku. Jika kamu bisa mengalahkanku dalam waktu satu tahun, kamu akan mewarisi dua warisan besarku. Jika Anda gagal, hidup Anda akan tetap di sini selamanya dan menjadi api roh untuk menguji penerusnya, kata Kaisar Perang Pembantaian 8 tanpa emosi. Apakah kamu siap untuk ujian sekarang? Senior, aku sudah siap. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nada tegas. Baiklah. Niat membunuh melintas di mata Kaisar Perang 8 Pembunuhan. Cahaya pedang yang tajam melintas di depan mata Ye Chen Feng. Kecepatan cahaya pedang lebih cepat dari kecepatan reaksi Ye Chen Feng. Itu membuat Ye Chen Feng merasa seolah-olah dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Yang bisa dia lakukan hanyalah melepaskan kekuatan pedangnya yang sempurna untuk mempertahankan diri. Chi. Ketika pedang jalinan Kaisar Perang 8 raksasa bersinar menyerang kekuatan pedang pertahanan yang sempurna, mereka hanya berhenti sejenak sebelum menembusnya. Kekuatan pedang yang tersisa tidak berkurang sedikitpun saat mereka meledak ke arah Ye Chen Feng, ingin menghancurkan jiwanya. Pada saat kritis, tubuh Ye Chen Feng melonjak dengan sejumlah besar cahaya merah darah, meningkatkan kecepatan gerakannya. Dia bereaksi dalam sekejap, terus-menerus menggeser tubuhnya dan menghindari serangan cahaya pedang. Kecepatan reaksimu tidak buruk, tapi tidak berguna melawanku. Melihat bahwa Ye Chen Feng telah menghindari serangan cahaya pedangnya, Kaisar Perang 8 tewas mengungkapkan senyum nakal. Gelombang kekuatan jiwa yang membuat Ye Chen Feng merasa tercekik dilepaskan dari tubuhnya, menekannya. Menghadapi tekanan kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Kaisar Pertempuran 8 Pembantaian, tubuh Ye Chen Feng menjadi berat dan gerakannya menjadi lamban. Dia buru-buru mengendalikan karakter, raja didahinya untuk melepaskan aura raja yang kuat untuk menahan tekanan kekuatan jiwa. Desir. Suara yang menusuk telinga terdengar. Kaisar Perang 8 membunuh menggunakan tangannya sebagai pedang dan menusuk ke arah Ye Chen Feng. Saat dia menyerang, dia adalah pedang dan pedang itu juga dia. Pedang ini bisa dikatakan sempurna, membuat Ye Chen Feng yang lamban tidak bisa mengelak. Dia mencium bau krisis yang kuat. Pedang 8 Kills War Emperor terlalu cepat. Ye Chen Feng tidak punya waktu untuk menyimpulkan kekuatan Grendau. Dia hanya bisa terus melepaskan kekuatan pedangnya yang sempurna dan mengumpulkannya di depan dadanya, dengan paksa memblokir serangan pedang yang sempurna ini. Chi. Meskipun kekuatan pedang sempurna yang dikumpulkan Ye Chen Feng sangat menakutkan, serangan pedang kaisar pertempuran 8 pembantaian bahkan lebih kuat. Itu langsung menembus kekuatan pedang yang sempurna dan pertahanan skala naga dan memasuki tubuh Ye Chen Feng, menembus tubuhnya. Pada saat berikutnya, kaisar Perang 8 pembunuh menebas lagi. Dia menebas ke arah Ye Chen Feng, yang jiwanya terluka parah, dan membelah tubuhnya. Melihat tubuhnya terbelah menjadi dua, rasa sakit yang datang dari lubuk jiwanya langsung menyebar ke seluruh tubuh Ye Chen Feng. Dia sekali lagi mengalami perasaan kematian. Kehancuran seringkali dimulai dengan diri sendiri. Aku tak kenal takut, bahkan surga tidak bisa menghancurkanku, apalagi ujian belaka. Pikiran pantang menyerah dan kemauan tinggi merasuki jiwa Ye Chen Feng, dengan paksa mengatur ulang jiwanya. Namun, setelah tubuhnya terbelah, jiwa Ye Chen Feng menjadi sangat lemah. Dia tidak dapat menyatu dengan Raja Naga Darah dan memulihkan bentuk jiwanya. Kamu terlalu lemah. Kaisar Perang Delapan Pembunuh memandang Ye Chen Feng, yang berada dalam bentuk jiwanya, dan tidak mengejarnya. Dia melayang dalam kehampaan dalam keheningan dan berbicara dengan acuh tak acuh. Setelah sekitar satu hari, Ye Chen Feng pulih dari cedera jiwanya. Dia sekali lagi menyatu dengan Raja Naga Darah dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang buas untuk bertarung dengan Kaisar Perang Delapan Pembunuh. Kekuatan Pedang Yang Sempurna, Kekuatan Dao Agung Kali ini, Ye Chen Feng langsung mengeksekusi serangan terkuatnya. Kekuatan Pedang Sempurna yang menyembur keluar membubung ke langit. Dia dengan paksa menyimpulkan Kekuatan Dao Besar dan meledakkannya ke arah Kaisar Perang Delapan Pembunuh. Dia keluar semua. Ledakan. Kaisar Perang Delapan tewas diserang oleh Kekuatan Dao Besar yang ditarik paksa oleh Ye Chen Feng. Tubuhnya seperti bara api yang bergetar hebat. Meskipun Kekuatan Dao Besar yang diledakkan Ye Chen Feng sangat kuat, itu tidak mampu melukai jiwa Kaisar Perang Delapan Pembunuhan. Ini membuat hati Ye Chen Feng tenggelam ke dasar. Pola Dao Setelah secara pribadi mengalami kekuatan Dao Besar yang disimpulkan dari kekuatan pedang yang sempurna, hati Kaisar Perang Delapan Pembunuh berada dalam kekacauan. Binatang spiritual kelas enam Heavenly Beast Imortal yang menjalani evolusi kedua sudah di luar akal sehat. Selain itu, Ye Chen Feng berada di alam abadi binatang surgawi dan telah bersentuhan dengan kekuatan Dao Besar yang hanya dapat dipahami oleh Kaisar. Ini benar-benar di luar imajinasi Kaisar Perang Delapan tewas. Jenius. Anak ini pasti jenius di antara para jenius. Mungkin itu adalah pilihan terbaik bagiku untuk menyerahkan warisanku kepadanya. Setelah menyaksikan bakat mengerikan Ye Chen Feng, Kaisar Perang Delapan tewas merasakan kesukaan akan bakat. Biarkan saya merangsang semua potensi Anda. Saya ingin melihat seberapa besar potensi Anda. Kaisar Perang Delapan membunuh bergumam di dalam hatinya saat dia menjalin bayangan pedang dan menyerang Ye Chen Feng. Meskipun kegagalan kekuatan Dao Besar memengaruhi menggabung dengan tiga api roh. Itu sudah lama mencapai batas leluhur binatang mistik kelas enam. Namun, menghadapi Kaisar Perang Delapan Pembunuhan, Ye Chen Feng masih merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dia secara tidak sadar merasa bahwa kekuatan sisa jiwa Kaisar Perang Delapan Pembunuhan mungkin telah mencapai batas raja tanpa tandingan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Ingin mengalahkan Kaisar Perang Delapan Pembunuh sama sulitnya dengan naik ke surga. Bagaimana aku bisa mengalahkannya? Setelah mengalami kekuatan Kaisar Perang Delapan tewas yang hampir tak terkalahkan, Ye Chen Feng, yang mengandalkan keinginannya yang pantang menyerah untuk secara paksa memperbaiki bentuk jiwanya, merenung dengan getir. Dia merasa bahwa dia pasti bisa melewati jalan kehendak. Hanya saja dia belum menemukan metodenya. Hari lain berlalu, dan Ye Chen Feng terus menantang Kaisar Perang Delapan Pembunuhan. Kali ini, dia bertahan selama hampir empat hari sebelum tubuhnya terbelah oleh pedang Kaisar Perang Delapan Pembunuh dan bentuk jiwanya dihancurkan. Memperbaiki Ye Chen Feng, yang bentuk jiwanya terus menerus dirusak oleh Kaisar Perang Delapan Pembunuhan dan terus menerus dikorosi oleh kematian, tidak hanya semangatnya tidak runtuh, tetapi dia malah berjuang lebih keras. 240. Satu tahun sudah habis. Kamu bisa pergi sekarang. Sementara Ye Chen Feng sedang dilatih oleh Kaisar Perang Delapan Pembantaian, suara berlumpur terdengar di gua bawah air. Tiga kekuatan teleportasi yang kuat menyelimuti Xing Yun, Gu Tian Xing, dan Yue Ni Chang, yang sedang berkultivasi di aula luar. Detik berikutnya, Yue Ni Chang dan dua lainnya menghilang dari aula luar. Namun, saat Xing Yun dan Gu Tian Xing meninggalkan gua bawah air, Yue Ni Chang tiba di aula utama. Senior, di mana aku? Cahaya putih di depannya menghilang. Yue Ni Chang mendapati dirinya berada di aula kuno. Roh perkebunan melayang tidak jauh darinya. Dia dengan cepat maju dan bertanya. Ini adalah aula tertinggi dari gua bawah air. Rekanmu sedang menjalani ujian akhir. Jika dia berhasil, dia bisa mewarisi segalanya dari guru. Dan kamu mendapat manfaat darinya, jadi kamu tetap tinggal. Roh perkebunan berkata dengan suara yang dalam. Cheng Feng benar-benar berhasil sampai akhir. Meskipun Yue Ni Chang tidak tahu betapa sulitnya ujian gua bawah air, Ye Chen Feng pasti mengalami risiko dan kesengsaraan yang besar untuk dapat menonjol di antara Raja Kura-Kura Hitam, Hei Mo, dan Pedang Mo. Senior, apakah menurutmu Cheng Feng bisa lulus ujian akhir? Yue Ni Chang bertanya dengan cemas. Awalnya, aku tidak terlalu memikirkannya. Sekarang, dia seharusnya memiliki peluang 90% untuk lulus ujian guru dan mewarisi jubah guru. Kata roh perkebunan. Kemungkinan 90%. Mendengar kata-kata roh perkebunan, wajah gugup Yue Ni Chang menunjukkan senyuman. Jantungnya yang menggantung juga rileks. Nah, saat dia menjalani tes, aku akan memberimu beberapa manfaat. Mengatakan itu, roh perkebunan membuka mulutnya. Kristal biru air yang mengandung kekuatan jiwa murni melayang di depan Yue Ni Chang. Ini adalah si hard crystal. Serap dan kembangkan dengan baik. Jika tidak, kekuatanmu akan ditinggalkan olehnya. Kata roh perkebunan. Terima kasih, senior. Yue Ni Chang memegang si hard crystal yang berharga dengan kedua tangannya. Dia menjadi tenang dan menyerap si hard crystal untuk berkultivasi di ultimate hall. Satu tahun sudah habis, dan mereka akan keluar. Merasakan kemunculan tiba-tiba dari kekuatan teleportasi yang kuat di pintu masuk gua bawah air, raja kura-kura hitam dan iblis hitam yang sedang menyergap di luar dalam keadaan si agak tinggi. Begitu Ye Chen Feng muncul, mereka akan segera melancarkan serangan fatal dan melukai parah Ye Chen Feng. Hem, kenapa hanya mereka berdua yang keluar? Setelah menunggu beberapa saat, raja iblis hitam dan iblis hitam menyadari bahwa selain Xing Yun dan Gu Tian Xing, Ye Chen Feng dan Yue Ni Chang tidak terlihat. Mereka dengan cepat menahan mereka. Namun, Xing Yun dan Gu Tian Xing tidak mengetahui kebenarannya. Tidak peduli bagaimana Black Tortoise King dan Black Demon menginterogasi mereka, mereka tidak bisa mendapatkan informasi berharga dari mereka. Dalam keputus asaan, mereka memerintahkan Xing Yun dan Gu Tian Xing untuk menyergap bersama. Penyergapan ini berlangsung selama setengah tahun. Bang! Kaisar Perang Pembantaian VIII meluncurkan pukulan ke arah Ye Chen Feng dalam bentuk jiwa binatang buasnya. Kekuatan yang kuat menghancurkan bentuk jiwa binatang buasnya, memenuhi udara. Dalam setengah tahun ini, jiwa Ye Chen Feng telah dihancurkan berkali-kali oleh Kaisar Perang Pembantaian VIII. Namun, setelah mengembara antara hidup dan mati dari waktu ke waktu, tidak hanya kemauan Ye Chen Feng tidak melemah, itu menjadi lebih tegas dan kuat. Semangat juangnya yang tinggi dan kemauan yang pantang menyerah membuat Kaisar Perang Pembantaian VIII semakin puas dengannya. Bentuk jiwa memadat. Jiwa Ye Chen Feng, yang tersebar di semua tempat, dengan cepat berkumpul dan berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuat lagi. Matanya, yang sedalam laut, memancarkan cahaya tak berujung. Merusak. Teriak Ye Chen Feng. Aura pedang yang sempurna menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kekuatan Dao Agung. Tiba-tiba, seluruh tubuh Ye Chen Feng bergerak, berubah menjadi bekas pedang yang sangat tipis. Itu lolos ke lintasan khusus dan menembus ke arah Kaisar Perang Pembantaian VIII. Pada saat ini, kekuatan jiwanya dan kekuatan Dao Agung bergabung dengan sempurna. Dia adalah pedang, dan pedang itu juga dia. Aura pedang yang tak tertandingi membuat ekspresi Delapan Pembantaian Perang Kaisar sedikit berubah. Ci. Pancaran pedang yang melonjak keluar dari tubuh Delapan Pembantaian Perang Kaisar diserang oleh pedang habis-habisan Ye Chen Feng. Aura pedang tipis menembus tubuh Kaisar Perang Pembantaian VIII. Meskipun aura pedang ini sangat tipis, itu menghancurkan tubuh Kaisar Perang Pembantaian VIII dalam satu serangan. Sukses. Akhirnya aku berhasil. Melihat Kaisar Perang Pembantaian VIII yang hancur, Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis. Alasan mengapa Ye Chen Feng bisa menghancurkan Kaisar Perang VIII Pembantaian dalam satu serangan adalah karena Ye Chen Feng telah mencari kelemahan jiwa Kaisar Perang Pembantaian VIII selama setengah tahun terakhir. Setelah usahanya yang tak kenal lelah, akhirnya ia menemukannya dan berhasil. Bagus, sangat bagus. Kamu benar-benar bisa menemukan kelemahan jiwaku. Ini benar-benar di luar dugaanku. Kamu sangat bagus. Delapan Kaisar Perang Pembantaian mereformasi tubuh jiwanya dan tidak pelit dengan kekagumannya pada Ye Chen Feng. Senior, apakah ini berarti saya telah lulus ujian? Ye Chen Feng bertanya. Kamu telah lulus. Delapan Kaisar Perang Pembantaian menganggup dan berkata, Namun, sebelum Anda menerima warisan saya, saya siap memberi Anda kesempatan untuk meredam jiwa Anda. Apakah Anda bersedia menerimanya? Junior ini mau menerima. Ye Chen Feng bahkan tidak memikirkannya dan langsung setuju. Bagus, kuharap kamu bisa menahan rasa sakit karena menahan jiwamu. Saat dia berbicara, api jiwa yang kuat dipancarkan dari tubuh Kaisar Perang Pembantaian delapan. Itu seperti mulut besar yang melahap jiwa Ye Chen Feng dan membakarnya. Setelah melebur dengan api kera iblis, jiwa Ye Chen Feng tersiksa sampai pada titik di mana dia berharap dia mati. Jiwa sisa Kaisar Perang Pembantaian delapan sepuluh kali lebih kuat dari api kera iblis. Setelah ditempa oleh api jiwa, Ye Chen Feng berada di ambang kehancuran karena rasa sakit. Sejumlah besar retakan menyebar di permukaan jiwanya. Bang! Jiwa Ye Chen Feng meledak di bawah api jiwa yang membarah dan berubah menjadi puluhan ribu partikel jiwa. Karena ledakan jiwanya, kesadarannya menjadi semakin kabur dan lemah. Jiwa adalah fondasi seseorang dan fondasi kultivasi. Semakin murni jiwa Anda, semakin stabil fondasi Anda. Apa yang saya lakukan sekarang adalah menghancurkan jiwa Anda dan meredam ketidakmurnian dalam jiwa Anda. Ini akan membuat jiwa Anda lebih murni dan lebih kuat. Dengan cara ini, Anda akan dapat melangkah lebih jauh di jalur masa depan Anda. Pada saat ini, suara Kaisar Perang Pembantaian delapan bergema di jiwa Ye Chen Feng, membangkitkan kesadarannya yang kabur sedikit demi sedikit. Senior, jangan ragu untuk membuatku marah. Aku bisa menahannya. Ye Chen Feng tahu bahwa dengan kekuatan delapan Pembantaian Perang Kaisar, tidak akan terlalu merepotkan jika dia ingin menyakitinya. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Baiklah. Setelah bertarung dengan Ye Chen Feng selama setengah tahun, Kaisar Perang Pembantaian delapan telah menyaksikan kegigihannya yang luar biasa dan hatinya yang pantang menyerah. Ini juga alasan mengapa dia memutuskan untuk menggunakan api jiwanya untuk meredam jiwa Ye Chen Feng. Aku akan meningkatkan kekuatan api jiwaku. Saat dia berbicara, Kaisar Perang Pembantaian delapan meningkatkan intensitas api jiwanya, membakar partikel jiwa Ye Chen Feng. Lolongan sedih dan menyakitkan terus-menerus dipancarkan dari api jiwa. Waktu berlalu menit demi menit, Ye Chen Feng merasa setiap detik tak tertahankan. Seolah-olah dia tidak akan bisa menahannya di detik berikutnya. Rohnya akan runtuh dan jiwanya akan dimusnahkan. Bertahanlah. Aku harus bertahan. Jika aku menyerah, semua usahaku akan sia-sia. Mengandalkan jejak keras kepala dan kemauan keras, Ye Chen Feng tidak menyerah. Dia bertahan dengan pahit dan bertahan. Perlahan, Ye Chen Feng kehilangan kesadaran di bawah siksaan rasa sakit. Namun, jiwanya yang telah ditempa oleh Kaisar Perang Delapan Pembantaian memancarkan pancaran spiritual di bawah penempaan api jiwanya. Terima kasih telah menonton!